Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Bible Study CK7 pada malam hari ini. Dimana kita akan melanjutkan pemberjalan kita dari imamat pasal yang ke-19. Imamat pasal yang ke-19. Pada perikub, kudusnya hidup. Pasal ini saudara, nanti akan menjadi fondasi di dalam aturan-aturan kehidupan orang-orang Israel. Baik di masa-masa perjanjian lama dan masa-masa perjanjian baru. Begitu pentingnya fondasi ini sehingga kitab imamat memberikan sebuah catatan khusus. Bahwa kalau Allah Israel adalah Allah yang kudus, maka umatnya juga harus menjadi umat yang kudus. Nah itulah sebabnya malam hari ini kita akan pelajari perikub ini. Namun terlebih dahulu mari kita minta urapan Tuhan. Kita minta kesanggupan dari Tuhan supaya kita betul-betul memahami, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam kitab suci yang kita pelajari sepanjang beberapa waktu ini. Mari kita hampiri Tuhan. Kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Kita muliakan namanya yang agung dan dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Ruh Kudus. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Tuhan. Lewat kekuatan. Yang memenuhi dan memulihkan kami. Kami dilayakan untuk bertemu dengan Tuhan. Kami dilayakan untuk menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk selalu tinggal di dalam hadiratmu. Yang menguatkan. Yang memulihkan. Yang menyembuhkan. Dan yang memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tetap kami memerlukan Tuhan. Untuk kami boleh mengerti sejelas-jelasnya. Dan setepat-tepatnya. Seperti yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Kalau dulu. Untuk bangsa Israel. Di masa pemimpinan Musa. Hari ini. Bagi kami umat perjanjian baru. Pun masih berlaku. Setiap hukum dan peraturanmu. Terima kasih Bapak. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Imamat pasal yang ke-19. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 8. Saudara. Nanti kalau ada ayat-ayat berikutnya yang penting. Akan kita baca. Demikian firman Tuhan. Imamat 19. Perjanjian lama. Halaman 129. Kudusnya hidup. Ayat 1 sampai 8. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicara lah kepada segenap jemaah Israel. Dan katakan kepada mereka. Kuduslah kamu. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala. Dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan. Kamu harus mempersembahkannya sedemikian. Sehingga berkenan akan. Berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya. Atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi. Apa yang tinggal sampai hari yang ketiga. Haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga. Maka itu menjadi suatu yang jijik. Dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya. Akan menanggung kesalahannya sendiri. Karena ia telah melanggar kekudusan. Persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan. Dari antara orang-orang sebangsanya. Nah. Dari perikob kudusnya hidup ini saudara. Kita akan mengerti dan belajar. Mengapa? Karena ternyata. Imamat pasal 19 ini. Tergolong pasal yang paling hebat dalam perjanjian lama. Mengapa saya katakan paling hebat di perjanjian lama saudara? Karena ini merupakan antisipasi dari Musa. Kepada bangsa Israel turun temurun. Terhadap apa? Terhadap jiwa atau inspirasi dari kotbah di bukit. Nanti pada masa Tuhan Yesus. Saudara ingat? Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke gunung sini. Mendapatkan dua loh batu berisi sepuluh perintah Allah. Nah ini nih. Dijabarkan dengan detil lengkap dan teratur. Isi pasal ini 19 ini saudara. Itu berkaitan eran dengan sepuluh perintah Allah. Dan pernyataan yang diulang-ulang oleh Tuhan adalah. Aku Tuhan Allahmu. Ini sering muncul di pasal 19 ini. Mengapa saudara? Karena Allah adalah Allahnya Abraham, Isaac dan Yaakob. Yaitu orang Israel. Allah yang memberikan hukum dan peraturan. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Dan Allah mau dia menjadi pemimpin tunggal atas kehidupan bangsa Israel. Ini yang harus kita ketahui. Itulah sebabnya kenapa mereka harus hidup kudus. Karena Allahnya adalah Allah yang kudus. Demikianlah Allah menyatakan isi hatinya kepada bangsa Israel ini. Nah sudah tahu. Motivasi untuk taat kepada perintah-perintah Allah pada berikutnya ialah apa? Kekudusan Allah itu sendiri. Jadi kalau bangsa Israel mau beribadah. Memuji menyembah Tuhan. Atau mereka akan hidup berdampingan satu dengan yang lain. Di dalam budaya. Di dalam intelektualitas. Di dalam pekerjaan. Di dalam bisnis. Di dalam apapun juga. Maka motivasi kehidupannya itu diselaraskan dengan kekudusan Allah. Kaum Ibrani harus mengukur dirinya dengan kekudusan Allah. Sebab standar itulah yang Tuhan ingin orang Israel lakukan. Dan ketaatan mereka kepada perintah-perintah Allah. Merupakan jaminan. Bahwa mereka akan tetap merupakan bangsa pilihan Allah sendiri. Saya ulang. Ketaatan terhadap perintah Allah. Yang mereka lakukan dengan setia dan taat. Itu merupakan jaminan. Bahwa mereka akan tetap menjadi bangsa pilihan Allah. Mereka akan dikhususkan bagi Tuhan. Dan mereka akan dipisahkan hanya untuk Tuhan. Umat yang kudus. Kados. Tidak tercemar oleh bangsa-bangsa lain. Sebab nanti Allah punya maksud dan tujuan. Lewat bangsa Israel ini. Allah bermaksud supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah mereka. Allah Israel. Lewat bangsa pilihan ini. Tuhan mau bangsa-bangsa lain itu mengenal Allah Israel. Nah bagaimana mereka bisa bangsa-bangsa lain bisa mengenal Allah Israel. Kalau Allahnya kudus tapi umatnya tidak kudus. Ini maksudnya. Jadi bangsa lain akan melihat. Oh Allah orang Israel itu kudus. Dan aku bisa melihat bagaimana kekudusan umatnya. Korelasi antara kekudusan Allah dan kekudusan umatnya. Itu akan membuat bangsa-bangsa lain. Percaya kepada Allah yang benar. Yaitu Allah Israel. Ini maksud kudusnya hidup itu seperti itu. Dengan demikian. Bagaimana orang memelihara hubungan dengan Allah. Itu harus menjadi sebuah kerinduan. Hal yang didambah-dambahkan. Sehingga tidak pernah terputus hubungan antara Allah dengan umatnya. Memelihara hubungan dengan Allah. Satu-satunya jalan hanya hidup seperti yang Tuhan mau kita hidup. Dan hubungan itu saudara harus dipelihara. Coba bayangkan. Kepada bangsa pilihan Allah menyatakan. Aku Tuhan Allahmu dan engkau umatku. Seringkali saya katakan dan dijelaskan. Tidak ada kalimat seperti ini. Di kitab suci-kitab suci yang lain. Akulah Tuhan Allahmu. Dan engkau lah umatku. Pilihanku. Gak ada di tempat lain saudara. Begitu eksklusifnya hubungan ini. Sampai Allah menyatakan diri. Aku Tuhanmu. Engkau umatku. Nah hubungan yang istimewa ini. Kalau ditelantarkan. Dibiarkan tidak dipelihara. Ya akan rusak dan putus akhirnya. Nah bagaimana memeliharanya. Bagaimana menjalin tetap ada. Ya itu tadi. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu. Dari awal saya katakan. Ini fondasi. Untuk kotbah di bukit nanti. Yesus berkotbah. Ini adalah landasan. Para hamba-hamba Tuhan menyampaikan. Kepada umat pilihan Allah. Supaya mereka hidup. Berpadanan dengan Tuhan itu sendiri. Ini pentingnya saudara. Makanya saya katakan. Ini pasal yang istimewa sebenarnya. Di dalam perjanjian lama. Sudah menyatakan Allahnya kudus. Umatnya kudus. Dan terjalin hubungan yang erat. Tak terpisahkan. Selama dua pihak ini melakukan tugas dan kewajibannya. Maka hubungan ini akan kekal. Abadi. Dan ini akan dilihat oleh banyak orang. Dilihat oleh banyak bangsa. Tuhan. Oh begitu tahu caranya. Memelihara hubungan dengan Allah yang benar itu. Oh begitu tahu cara Allah memelihara umatnya. Lalu lihat. Bagaimana bangsal ini tidak tertarik. Kalau Allah yang kudus. Umatnya kudus. Lalu mereka menjalin hubungan yang indah dan mesra. Dan itulah yang dikandaki Tuhan. Nah pasal ini juga dengan jelas. Menunjukkan bagaimana setiap orang Yahudi. Orang Israel. Orang Ibrani. Harus hidup. Agar ia bisa berbeda dengan orang-orang kafir. Ini. Allah sedang mempertontonkan kepada dunia pada waktu itu. Dan yang menjadi gacauan Allah. Yang menjadi jagoannya. Gacauannya Tuhan. Itu Israel. Tapi sarannya satu. Kudus. Hidup sama seperti aku hidup. Kudus seperti aku kudus. Benar seperti aku benar. Maka engkau akan berbeda dengan bangsa-bangsa kafir di sekelilingmu. Ini maksudnya Tuhan. Supaya orang Israel. Itu hidup. Kudus. Ada banyak elemen-elemen. Segi-segi kehidupan mana yang harus kudus saudara. Kalau saudara teliti. Allah itu sedang memberikan sebuah pemaparan. Bagaimana. Di area mana. Di wilayah mana. Kamu harus hidup. Kudus. Kemarin. Di pasal 18. Surah sudah diajar. Bagaimana. Perkawinan. Keluarga. Pernikahan. Harus kudus. Lalu diulang lagi di pasal 19 ini. Di ayat 3b sampai 8 tadi. Dikatakan. Ibadah kepada Tuhan harus kudus. Ayat 9 sampai 10 menyatakan. Pekerjaan kita. Usaha. Bisnis kita. Harus kudus. Ini ayat 9 dan 10. Sikap dan tindakan kita. Terhadap sesama. Itu juga harus kudus. Ayat 11 sampai 16. Surah catat aja. Hubungan kita. Sikap kita dengan sesama. Harus kudus. Bahkan. Motivasi dibalik kegiatan kita. Juga harus kudus. Itu ayat 17 dan 18. Lihat ya. Saya akan bacakan nih. Ayat 17 dan 18. Jadi. Bukan hanya tindakan. Tapi. Di dalam hati kita. Motivasi kita juga harus kudus. Belum tindakan ini. Belum perbuatan. Baru motivasinya saja. Allah pengen itu kudus. Ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu. Di dalam hatimu. Dari dalam hati saja sudah harus. Harus benar. Harus kudus. Tetapi engkau harus berterus terang. Menegar orang. Sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa. Kepada dirimu. Karena dia. Ini maksudnya. Motivasi hidup kita. Belum tindakan saudara. Baru di dalam hati. Sebelum melangkah. Sebelum memutuskan segala sesuatu. Sebelum bekerja. Sebelum menjalin hubungan dengan sesama. Ini. Harus. Kudus. Motivasinya. Ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sama manusia. Seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Coba lihat. Tuhan ingin supaya tidak ada dendam. Tuhan ingin supaya loving God itu diimbangi dengan loving people. Baru dari hati saja. Motivasi tindakan saja. Allah sudah. Harus kudus ya. Harus benar ya. Harus suci. Supaya apa? Supaya apa yang kamu lakukan. Kamu perbuat. Itu selaras dengan isi hatimu. Selalu bisa bayangkan itu. Detil. Allah mengatur kehidupan bangsa pilihannya. Supaya bangsa pilihannya adalah bangsa yang kudus. Luar biasa ya saudara. Dengan belajar kitab imamat ini. Kita bukan hanya membaca. Tapi kita juga mengerti apa yang harus kita lakukan. Tindakan-tindakan kita harus selaras dengan perintah Allah. Semua peraturan ini saudara. Khususnya yang berhubungan bersama umat manusia. Termasuk orang asing, non-Israel. Disimpulkan di dalam satu kalimat atau frasa. Yang mendasari kehidupan orang percaya. Apa itu? Ayat 18b. Kasihilah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri. Wow. Loving people sudah dinyatakan Allah sedak zaman kitab imamat. Nanti digenapi di dalam diri pribadi Yesus. Bagaimana Yesus menyatakan Bapak mengasihi engkau maka engkau harus mengasihi Bapak. Dan Bapak mengasihi sesama. Artinya Bapak ingin sesama manusia saling mengasihi. Keluarlah loving God, loving people. Salib adalah bukti nyata bagaimana penggenapan firman Allah sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dirangkum dalam satu perkataan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu, sekenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu. Kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Mengapa kita dianiaya tidak membalas? Mengapa kita diperlakukan tidak adil lalu tidak membalas? Mengapa kita digosipkan kita tidak membalas menggosipkan? Karena sejak dari perintah di imamat pasal 19, jangan menaruh dendam inilah dasar atas membalas kejahatan dengan kebaikan. Doakan musuhmu. Berkati dia. Itu ciri khas orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Bukan seperti orang kafir. Orang kafir kejahatan dibalas kejahatan. Perbuatan buruk dibalas perbuatan buruk. Pembunuhan dibalas pembunuhan. Tapi Allah mengatur umatnya supaya mereka tetap kudus. Tidak bercacat celah dengan melakukan apa yang Tuhan ingin umatnya lakukan. Luar biasa bukan saudara? Maka berbanggalah. Bersuka citalah. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kita dituntun. Kita dibimbing oleh Allah yang luar biasa. Yang kita pujikan tadi. Allah yang kudus. Allah yang besar. Supaya kita disebut sebagai bangsa yang berkenan kepada Allah. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Nah saudara. Ada satu hal menarik yang perlu kita perhatikan. Ya. Saya catat berapa kali ayat ini muncul saudara. Apa itu? Ketika Tuhan berkata. Akulah Tuhan. Coba selesai sedikit. Saya mencatat beberapa hal. Di ayat 3, ayat 4, ayat 10, ayat 12, 14, 16, 18. Ada kata-kata akulah Tuhan. Mengapa saudara? Karena Allah begitu seriusnya. Mengatur peraturan ini. Sehingga eksistensi Allah harus dituangkan dalam peraturan ini. Kehendak Allah. Kepribadian Allah. Maksud-maksud Allah harus dituangkan dalam peraturan ini. Lalu setiap peraturan ditulis atau ditutup dengan perkataan akulah Tuhan. Intinya hidup kudus berarti hidup yang mewujudkan karakter kudusnya Allah. Naturnya Allah itu harus menjadi ciri khas anak-anak perjanjian. Gini. Oleh sebab itu, berkali-kali Allah mengulangnya. Kalau saya sederhakan begini. Ini ya peraturannya seperti ini nih. Dan kamu lihat, aku yang nyuruh. Itu artinya kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan dendam ya. Jangan dendam ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Ini aku katakan, aku perintahkan karena akulah Tuhan. Jangan membenci ya. Jangan membenci saudaramu. Ini peraturan daripada aku. Aku ucapkan kepadamu sebab akulah Tuhan. Begitu. Jadi otoritas Tuhan nyata betul. Kalau engkau pengen jadi umat pilihan Allah. Kudus dan yang dituntun oleh Tuhan itu. Maka apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Pak berat. Sulit Pak. Bagaimana bisa? Kita tidak melakukan balasan kepada orang yang menyakiti kita. Ya memang sulit. Tapi saya mau katakan. Pujian tadi mengatakan. Allah roh kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi di masa-masa kita melakukan firman Allah ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tuntun lewat roh kudusnya. Supaya apa? Supaya kita tetap melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau diperlakukan tidak adil. Saudara tidak membalas tapi berdoa. Mendoakan orang itu. Kalau saudara dijahati sama orang. Saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Nah kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan. Apa bedanya kita dengan mereka? Mereka kafir kita ya kafir. Mereka salah kita ya salah. Mereka berdosa ya kita berdosa. Sama dengan mereka kok. Tapi kalau kita melakukan kasih ini. Loving God loving people. Maka itulah yang membedakan antara kita dengan umat yang bukan milik Tuhan. Jadi malam hari ini kita belajar. Mari hiduplah kudus seperti Tuhan kudus. Dia yang perintahkan. Pasti dia yang memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk anugerahmu, firmanmu pada malam hari ini. Kami belajar. Kami mau mengerti akan kendak Allah. Seperti Tuhan menuntun umat Israel pada waktu itu. Memberikan hukum-hukumnya. Peraturan-peraturan. Ketetapan-ketetapan. Dan selalu dilendasi atas kekudusan Tuhan. Itulah parameter bagaimana umat perjanjian melakukan seluruh kendak Allah. Dan selalu dikatakan akulah Tuhan. Artinya dia yang memerintahkan. Dia yang membuat hukum. Dia juga yang akan menyertai kita. Mampu melakukan hukum-hukum Allah itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di masa-masa sentifikasi. Allah tidak pernah melepaskan tangannya. Atas tangan kita. Terima kasih Bapak. Tuntun kami senantiasa. Kami mengerti sekarang. Bagaimana Tuhan meminta kepada kami. Bukan hanya loving God, loving God, loving God. Tapi Tuhan juga minta kami loving people. Dari seluruh hukum Allah. Terangkum dalam dua hukum itu. Loving God, loving people. Seluruh kitab Taurat dan para nabi. Bergantung penuh kepada dua hukum itu. Dan malam hari ini kami pelajari. Lewat imamat 19 ini. Supaya kami bukan hanya mengasihi Tuhan. Tapi kami juga mengasihi sesama kami. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Berkati anak-anakmu. Berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga. Anak-anak muda. Generasi Yerimia. Mereka mulai mengerti kehendak Allah. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan. Supaya mereka mengerti. Tetap menjaga standar-standar kekudusan Tuhan. Berkati jemaatmu. Berkati yang join dalam Bible study ini. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah ini. Dan sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus. Arakkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapak. Di dalam anaknya yang tunggah Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam berkudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini. Sampai Maranata. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawinan anak domba. Menikmati kemuliaan. Kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.